Pemirsa bentuk Satgas Pangan yang akan monitoring Kapolresa Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi akan menindak tegas spekulan atau pelaku yang terlibat dalam investasi spekulatif yang menyebabkan kelangkaan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 2024. Kapolresa Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi akan menindak tegas spekulan yang menyebabkan kelangkaan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 2024. Untuk itu pihaknya telah membentuk Satgas Pangan yang akan memonitoring untuk mengantisipasi kelangkaan saat melakukan pemantauan ketersediaan pangan di gudang bulu Kota Jambi bersama PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi. Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan saat ini tim Satgas Pangan yang terus memonitoring harga pangan di Kota Jambi setiap harinya sehingga tidak terjadi kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan yang dilakukan spekulan akan dilakukan tindakan tegas. Sementara itu, Kombes Pol Eko Wahyudi menyebutkan, saat ini kondisi pangan di Kota Jambi mencukupi hingga lebaran 2024. Herosya Putra, Jek TV, melaporkan.